Selamat Natal dan Tahun Baru Jangan lupa Healing Rame ya nama healing Healing Balik keimah Healing Healing Balik keimah Oh ya kembali lagi The Changers One's Week Sebenarnya itu One's Week sih Soalnya lo balibur Ini one month One month One month Sebulan sekali Sebulan sekali Intina Hampura Arwang keminang upload Seminggu Karena Setu dan lain hal Ulah lobatannya Intina Hampura Langsung saja berita pertama Dibacakan oleh Bapak Alex Berita Bagus ya Alex Kenalah cok Berita pertama Ada sumber dari Cianjur Today Pengurus RT atau RW Di Desa Sindang Laya Ikuti simulasi penanganan bencana Gitu lah Pak anjing Info coba Kala Nyayu pan Iyana judul nahungkul Cekan minak itu tadi Cek editor Cek datang dilatih Terus aku udah menanggap Yang bawahnya Pengurus RTRW Di Desa Sindang Laya Ikuti simulasi penanganan bencana Karena air yang naker usum hujan Oke Otomatis Usum bencana Karena lingkungan sudah rusak Ya Karena yang disalahkan adalah hujan Harusnya RTRW Tahu bagaimana Krisis ekologis hari ini Selain penanganan Simulasi penanganan bencana Jadi Menurut orang Jadi si pengurus RTRW Ulah hanya sekedar Ikuti simulasi penanganan bencana Ungkul Tapi dengan pencegahan bencana Si pencegahan bencana itu aku nonton Misalkan karena banjir Ya banjir Faktor nana Bisa menyebabkan banjir Karena sampahnya Kurangi buang sampah Karena pohon Ditebang-tebang Jadi Perumahan Berarti tanam lagi pohon Gitu Jadi jangan sekedar Penanganan bencana Tapi dengan pencegahan Halus nama Karena sangat-sangat miris gitu Ketika Wih Peresmian Mau besar Terus nama Hari pas perubah bencana Silih nyalahkan Ah Eta Tung-tung nak Disalahkan Nyalahkan tak tangga Tung-tung nak disalahkan Hujan Hujan Ah Eta Tung-tung nak Bisaan gitu Bikin punchline Nanti Klimax gitu Bodor Nanti Jadi tengah Cahari Kita tengah Cah Nanti 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 Next Yang itu RTRW Saya Cajur Saya sindang laya Sindang laya Ini dimana Kalem Sindang laya Ini dimananya Maksudnya Anu makam pahlawan Sirnalaya Bangsa Orang itu Arapak Bukan nama Di Cajur Yang itu nama Kris iklimah Di Cajur Di Cipanas Di Cipanas Di Amerika Di mana Krisis iklim Bukan namanya Jadi Tergantung Kuma orang Ngurus iklim Berartinya Untuk mengurai Bencana Menurut orangnya Masyarakat Utara Khususnya Kaki gunung Punya Andia besar Untuk Mencegah Banjir Ya Intinya Saling inilah Mutual Orang kota Membantu Mengurus Kota Orang Jadi Saling Ngurus Saling Ngurus Aduh Sumber Dari Radar Cianjur Apa kabar Jalan Siti Janab Janji yang Belum Terealisasi Bupati Cianjur Disomasi Masyarakat Pemerhati Jalan Siti Janab Jalan yang Dipenuhi Eh Jalan yang Penuh sejarah ini Masih menjadi Isu hangat Dan banyak Yang mempertanyakan Janji Politik Orang nomor Satu di Kota Tatar Santri Yang Hingga Kini Takunjung Terealisasi Tercatat Untuk kedua kalinya Masyarakat Kembali Memberikan Somasi Kepada Bupati Cianjur Dengan Tuntutan Jalan Siti Janab Harus Dibuka Kembali Untuk Umum Iya Koalisi Masyarakat Cianjur Pemerhati Jalan Siti Janab Jadi Pakal Jalan Siliwangi Jalan Siliwangi Pakal Aya Di Perhatikan Aya Tangkal Salah Tangkal Didi Pindah Somasi Bagai Bupati Somasi Tangkal Pindah Kamar Aya Sirem Didi Mana Sirem Gain Tina Tating Sini Tata Kota Canjur Sambor Aduh Aturan Asana Jalan Jadi Dipotong Pager Ting Naon Ketum Sina Pager Katanya Ruang Publik Katanya Bisa Dipakai Untuk Oleh Semua Masyarakat Tapi Dipager Pager Kan aneh Jangan Pager Membatasi Membatasi Nungerana Pager Manya Itama Privat Pager Gerbang Privat Imah Bisa Nungga Jagaan Imah Yang Dijagaan Privat Gitu Selain Ruang Publik Berarti Kau Ayana Pager Selain Ruang Publik Sepertinya Jadi Komah Hatinya Pusing Lah Jangan Amin Somasi Lah Buntar Ata Pager Kayak Kabaran Hasil Somasi Naku Bahaya Sudah Capek Saya Ngonten Orang Dengan Cara Ngonten Ngomongan Tidak Hade Jalan 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 Janab Tapi Emang Jadi Pair Jalan City Janab Pair Macet Atau Pusat Orang Berkumpul Karma Pusat Orang Berkumpul Jadi Dihurin Gitu Kupager Ma Kunawan Ma Ya Macet lah Ya Benar Gus 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 Cukup Lanjut Ada dari Masih dari Radar Cianjur Sengaja Beri uang Kepada Gepeng Terancam Penjara Tiga Bulan Gelandang Dan Pengemis Wanjir Sama Nih Oh Nyalah Ulah Orang Kan Pengemis Dan Gelandangan Dan Origajime Itu Tanggung jawab Pemerintah Nah Maksudnya Ketika Ayah Narasiki Sengaja Beri uang Kepada Gepeng Terancam Pidana Tiga Bulan Kumahata Emang Dia tanggung jawab Pemerintahnya Kuduna Kuduna Emang Tapi Kumahatunya Nya Maksudnya Oke Gitu Orang Mau Mere Tapi Terus Kemah Urusan Dijamin T Dijamin T Selagi Masih ada Gepeng Gepeng Lain Berarti Tidak Terurus Artinya Tidak Terurus Oleh Pemerintah Tidak Terus orang ulah mere ke pengemis atau ke gelandangan nyajamin gitu dengan non ngerenet deh dengan kehidupan yang terjamin jamal ayah gepeng dan pengemis ya betul ya ketambah ke lebah-lebah homeless itu kan dihadapkan Ruko Ramayana kan obaknya nusok sehari didinya ketama ngesepuguh itu landscape yang ada hari ini gitu kan sasih nuta apa gitu kan kondisi depan Ruko Ramayana di malam hari gitu pasti coba homeless gitu banyak homeless gitu itu adalah ngep hari ini dan ya hingga maaf raku dilarang gitu kita berbuat kebaikan misalkannya ayak pengemis ya anu sumber mata pencaharian tehnya didinya hungkul sebagai pengemis hungkul ketika ayah aturan keurang ulah merek ketiknya kumaha mana enak bisa dahar teh eh sekalem kan pemerintah membuka lapangan pekerjaan ngejeng harus nyogoh masuk pabrik mau masuk wajetnya segini 5 juta 5 juta ah nyet lanjut sumber dari radar canjur yep jurusan IPA IPS bahasa di SMA ditiadakan jam pelajaran SMP dikurangi sana wacana kurikulum baru dengan menghilangkan jurusan ilmu pengetahuan sosial dan ilmu pengetahuan alam bahkan bahasa di setiap sekolah santer dibicarakan masyarakat pilihan kurikulum tersebut tentunya sebagai bagian dari adanya kurikulum ya kurikulum baru yang diberlakukan oleh pemerintah pusat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau disdikbud Kabupaten Cianjur pun merespon wacana adanya penyediaan matpel yang bertahun-tahun wajib diikuti siswa di seluruh sekolah matematika olahraga olahraga indah hidup padahal bikin rumah teh IPA IPS bahasa bahasa Indonesia ya punya rumah seru malah membelajar bahasa ulang pas ulangan nama gencang soal panjang soal panjang pertanyaan setik hanya kalian jadi inti sarinya apa tapi kita HD sih nyakumah itu tanggapan bakal ditiadakan penginsinya orang ningali sistem pendidikan mah rumit udah orangnya Aina nya sebagai orang ya yang sudah pernah menempuh jalur eh jalur lu sudah pernah duduk di bangku SD SMP SMA gitu nanti kuliah setiap pisan eh anu bisa keala hari ini teh gitu ya yang mau DSD yang mau SMP kamu SMA orang kan mau IPA datu aing bis mabalwai butuhi Aina orang ngitung gaya Archimedes misalnya tekanan air kacai-makacai we gitu kan rumus tabung rumus tabung ngitung nyenjosu dina tabung nyenjosu we tadi itu ngelalu jelas ya kalau mau airnya sekumah ya kalau mau airnya ya maksudnya nah pro kontra sih tapi ya sih no penting itu jadi pendidikan tuh ngedikte terlalu mendikte murid semurut orang ya jadi ya gue dialog ya antara sistem pendidikan dengan si murid no si no kayak murid gitu jadi seolah-olah tahu segalanya gitu pokoknya mah mana yang kudu diajar matematika karena penting mana yang kudu diajar non misalnya biologi karena penting sebenarnya orang kerasa kurang Aina gitu ya orang tuh butuh-butuh dengan kondisi kerjaan orang Aina dengan kondisi hirup orang Aina orang mending diajar masak wati bahula gitu atau diajar mengkritik wati bahula gitu tapi sebenarnya anu dilengitkan tuh sih layan mata pelajaran nak tapi jurusan jurusan tapi dia maksudnya mau jurusan dilengitkan berarti KB kudu diajarkan nah etak jadi over daya tuh karunya tapi jam pelajarannya dikurangi jadi pada di SMP mah wuh jurusan dari mana nih jadi itu ya gitu ya obsesi orang tuanya obsesi orang kolotannya kudu gitu budak nanti bisa mengerti KB mata kuliah udah muda gak tuh ya matematika bisa fisika bisa IPS bisa kudu alus kabel nilain etak obsesi orang tuanya ini orang tempoh ini ngalitin na kolot orang misalnya itu kolot bebat orang orang hampir gitu cari tanya nah sebenarnya etak toksik enggak terang ya karana bos dan dengan eh ya kan anggapan nak ketika si misalkan orang ya orang apa bisa matematika IPA IPS dari KB mata pelajaran pinter diserahnya gitu kan beri tinggah naon itu ketika anak-anak pintar terus jaminan naon gitu sopung pinternya di kelas mani bahwa pas SMP akhirnya gawin naon akhirnya ibu rumah tangga pinternya di kelas orang SMA ya enak apa kabar gimana ya mudah-mudahan sehat sih tapi ya apa kabar gitu maksudnya orang tuh kasihan gitu ketika si anaknya tetap berdoa-berdoa diporsir bahwa pas jaman SMA dan setelah dewasa siata bingung karena nilai itu hanya sebatas angka proses kan yang penting karena nyata budak teen lah teenager lah remaja gitu kalau diporsir karunya OG menurut orang ya menurut orang masukkan anak masukkan anak menurut orang siswa iya bukanlah objek bukan benda mati sih gak tuh ajak ngobrosok naon si kayang butuh sih mana hana diajar iya untuk masa depan anak sehingga si saya pemain bola dia kan ayana diajar main bola tapi ke ayana kan ternyata menghasilkan tornado tornado ayalah banyak lah cerita pemain bola gitu atau cerita gamers karena mana hanya paham ke tujuan atau yang naon dena kemana itu sih beraturan kejeng tujuan pendidikan oke penting sih ya karena misal maksudnya lama tujuan ayina sakolah nangan duit nah besok sakolah nangan duit itu tujuan sakolah sekolah sama pukul tujuannya mendidiknya nangan duit tomata mendidik mendidik setelah nangan duit di sakolah salah orang apa itu nyapun ternyata nangan duit asap sakolah itu tujuan untuk nangan duit karena kuliah kuliah tujuan itu yang menang gue ngerti itu kan keluar lah tina jalur pendidikan itu menurut orangnya itu tujuan menurut orangnya tujuan usalahnya oleh karena itu dikritisi dengan saya menteri pendidikan loba makarim makarim loba dengan lulusan mana sesuai dengan pekerjaan itu kan jadi logika cara berpikir seperti itu kudu nama belajarnya untuk mendambah nilai yang apal ya gitu sih menurut orang karena orangnya rumit karena orang pun sama akhirnya hanya orang masuk ekonomi dari naon karena orangnya 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 ditanya kemahantah ditanya tikolat orang keadaan pisahan pada harita atau memang sistem pendidikan orang yang tidak bisa membuka apa tadi jalur diskusi gitu antara si pendidikan sistem dalam artian guru sekolah yang mengomong sistem dengan si murid gitu tapi bisa mua sih bisa mua kudu nama bisa maksudnya akhirnya ngobrol jangmurin dia soal sistem pendidikan dia yang ngerti mual jangkat sistem pendidikan tentang apa sih yang mau dia butuhin dia libur reku masuk ya maksudnya kenapa sih siswa pengen libur karena over butak etan mas butak nyelaman orang nih gak sistem pendidikan dimana di Finlandia halus kan mana hanya tidak lama bisa kolatenya bentar dan ketika emang harus ada PR tapi di korsel 12 jam oh pada akhirnya sok di korsel kan malah malah hiburan anak nunaik karena capek sakola capek sakola berakhir nanti membenci pendidikan gitu ketika pendidikan itu terlalu menghegemoni kehidupan siswa gitu sok hidup 24 jam 12 jam di sekolah encan PR ah gak so hidup itu yang yang bubut tekan pada akhirnya itu jadi kunawan akhirnya loba murid anu senang ketika mendapatkan libur berarti ada hal yang tidak menyenangkan di sekolah akhirnya habit pekerja pekerja senang kan libur karena mana anak-anak bisa capek senang libur coba di jen kebalik bikin senang di sekolah supaya ketika dibere libur ah anjir libur pernah lama sep sekolah karena terlalu menyampingkan minat dan bakat minat dan bakat tidak di meskipun ada tentunya sekolah tapi kan tidak begitu diprioritaskan malah kan diprioritaskan olimpiade bagus karena mungkin minat karena belajarnya bagus karena kan tidak semua murid seperti itulah rumit sih menurut rama tapi salah orang untuk pendidikan buka ruang diskusi antara sistem pendidikan dengan siswa hari ini jangan terlalu mengandar estimatkan baru dak mau bisa diajak diskusi saya budak menurut budak menurut 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 orang salah karena terlalu mengandar estimatkan budak letik sumber dari cianjur today selain telur dan daging ayam harga cabai juga melambung tinggi cabai keriting 24.000 cabai keriting merah yang semula 24.000 melambung tinggi menjadi 100.000 per kilo itu sok sebagai pelaku bisnis tinggal kabar cabai naik hayam hayam tapi karni si om de gigir chicken jual gendep ribu gendep ribu nyahayam naik payu wah gaya masih bingung indeks bener-bener menyebabkan naik turun harga permintaan lamundina sayuran biasanya karena kelangkaan 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 itu disebabkan karena cuaca karena dan sebagainya salah saya jenis cuaca kitinya karena cuaca ikan biasanya sayur-sayuran mah lo banu gagal panen karena buruk itu kan kecaian way naik jadi menyebabkan langka terus harga jadi naik sigana hayam hayam jadi kita bikin gerakan berhenti bertelur mogok mengendog karena capek reproduksi telur ibu budak tingkat merana bisa berkesendemungan oge sigana kan pakan hayam kan bahan-bahana tina nabati oge nya tina nabati maksud tina sayuran karena itu kan berdampak jadi karena harga pakan mahal otomatis naik oge karena harga daging hayam bener-bener yang mudah-mudahan bener karena kelangkaan bukan karena permainan permainan kan adakan suka ayano jadi tiba-tiba nyalakan tahun baru nyalakan natal nyalakan lebaran menertentu karena penjualan akal yang naikin dan diikuti oleh penjual lainnya naik bisa oke kan tapi oge sih si ga enak jika idul fitri harga kentang cabai kan karena pasti nyen opor nyen opor hayam nyen opor sapi nyen kentang kan baby ayah kentangan kan ayah babi kenapa kan biasanya suka beberapa keluarga khusus insya apa orang ya keluarga keturunan medan gitu kan suka marakan kentang jadi harga babi enak naik enak pernah mulih tukang di pasar bagoy tukang babi jadi 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 out of konteks cianjur tapi yang melebar segetik lah cuman emang lagi banyak diperbincangkan lah hari ini ini postingan dari Bapak Ridwan Kamil Pak Gubernur keras ibu-ibu di desa ini meminta pelakor diberantas terus RK bertanya apakah ini fenomena di desa-desa jaman sekarang ada yang punya tips bagaimana mengatasinya tapi ini literally thing ya tapi sih gana emang bener-bener daremo ibu-ibu memberantas pelakor kata din sinetron jika namanya gara-gara sinetron konsumsi sinetron yang terlalu banyak dan menurut orang pelakor dari jaman bahala ayah cuma ayahnya diglamorisasi masuk ke media-media masuk ke sinetron ibu-ibu mengkonsumsi sinetron akhirnya timbulah kebencian ini sinetron sinetron kan hampir nyaloba lah itu menceritakan tentang pelakor-pelakor akhirnya ketika ayah lo banu asup ibu-ibu nontonan film-film pelakor pelakor efek ketika misalkan ayah si suamina meskipun sebagai rekan kerja langsung over thinking padahal cuma rekan kerja lagi malah laki jadi over thinking hal gitu ya sih sepakat sih masalah salah satu faktor nanya faktor konsumsi media yang berlebihan dan akhirnya media terlalu banyak menyuguhkan hal-hal berbau orang ketiga pelakor pika inung orang pernah kesel ke hello kitty hello kitty salah ayah pernah hari salah ayah senera dewi jadi hello kitty si pelakor nanya hello kitty saking kenapa mama indung orang terlalu mengonsumsi itu nanya bawa perasaan nanya benci pelakor pelakor sudah ada sejak dulu bahkan mana-mana orang pernah jadi pelakor sebelum melengkung pernah cuman jadi rumetek ketika demo ibu-ibu demo memberantas pelakor berantas pelakor sementara kakek bingung pelakor nanu mana sah gitu kan jadi katakan pelakor naun kualifikasi apakah ngebalas WA disebut pelakor apakah senyum mungku membalas senyum disebut pelakor nge-like IG sebut pelakor kan rumit boy datang matuh matukan kumatuh bingung ya sederhana begitu din pelakor pelakor kalau pelakor tekanan sih kan pelakor perebut laki orang laki orang berarti pelakor temah berlakunya jang perempuan perempuan mungku berarti berarti orang orang bisa disini pelakor perebut perempuan orang berarti pepekor pepekor sudahlah begitu COW COW biarlah masih COW lah begitu Cianjur once week segmen sekarang sampai ketemu di segmen berikutnya selamat natal dan tahun baru jangan lupa healing healing keramanya nama healing 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 balik keimah healing 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 balik keimah healing salam menjalankan hari yang biasa-biasa saja see you sampai ketemu di segmen COW selanjutnya selanjutnya dadra di segmen iov c bak en hai ciao auto horsepower 音 te beep исп